selamat menikmati referensi itu dapat mempengaruhi gaya penulisan atau selinggung seseorang khususnya penulisan jurnal referensi juga berperan dalam menentukan kualitas jurnal yang kita tulis gunakan komposisi format referensi dengan benar nah disini gunakan referensi dari kasta yang sama atau lebih tinggi jadi jika kita ini sebagai permisalan saja jika kita mau tembus jurnal terindeks kopus saya rekomendasikan gunakan referensi dengan komposisi jurnal yang terindeks kopus 50-90% conference tidak lebih dari 50% lalu buku tidak lebih dari 20% dan website website ini masih ada tanda bintangnya nanti saya jelaskan yang dimaksud websitenya yang bulis seperti apa tidak lebih dari 10% ini tidak ada kata tidak ada aturan tertulis ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja jadi ini yang sekiranya sesuai sekiranya sesuai karena kita ingin tembus kopus usahakan referensi yang kita gunakan harus sesuai dengan jurnal yang kita tuju dan usahakan jangan gunakan referensi dari penerbit yang tidak terindeks kopus karena itu kualitasnya pastinya kurang jika terpaksa jangan lebih dari 20% nah berikutnya kurangi porsi referensi dari buku kenapa kok buku bisa dikatakan kurang bagus untuk referensi karena buku itu ditulis dalam waktu yang cukup lama dan proses update-nya itu juga cukup lama khusus untuk jurnal saja untuk proses terbit saja kadang bisa menunggu 1-2 tahun apalagi buku buku yang ditulis tahun 2015 mungkin terbit 2015 mungkin ditulis pada tahun 2012 2013 nah jadinya untuk kemutahiran dari buku itu kurang oleh karena itu buku itu biasanya lebih banyak dituliskan pada bagian teori karena memang buku itu penjelasannya lebih lengkap dan pilih buku dengan kasta yang sesuai dengan jurnal yang akan kita tuju kita ingin tembus jurnal Elsevier kita gunakan apa itu namanya buku terbitan Elsevier Springer atau Tyler and Francis atau yang lain yang sekiranya terkenal terus jangan gunakan referensi dari website ya ini dilarang keras karena referensi dari website itu tidak ilmiah nah mungkin kita bisa lebih mudah belajar lewat web atau blog maupun youtube tapi ini tidak bisa digunakan citasi untuk peneliti pemula memang lebih baik kita menggunakan website untuk belajar ya mungkin cari coding di github cari coding kalau matlab bisa searching di matwork dan lain sebagainya nah itu tapi tidak bisa disitasi nah ada beberapa website yang bisa digunakan untuk citasi misalnya website yang berisi dataset seperti kege uji database IP database ini kalau dalam dunia komputer ya jadi ini dataset yang berisi untuk image processing untuk data mining dan lain sebagainya lalu website yang berisi report nah mungkin disini bisa dari badan pusat statistik kalau di Indonesia nah ini boleh sih tidak harus terindek skopus berbahasa Indonesia tapi memang ini data datanya memang data yang real dan benar-benar dibutuhkan misalnya dari badan pusat statistik ini boleh digunakan sebagai referensi lalu website-website ini umumnya disitasi pada bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang objek jadi pentingnya objek diteliti itu apa lalu itu yang untuk reportnya website reportnya sedangkan website yang berisi dataset biasanya hanya dijelaskan pada saat pembahasan pada saat eksperimen nah disitu kita jelaskan kita menggunakan dataset dari mana memang umumnya untuk skopus karena propose method kita menggunakan dataset public yang biasanya digunakan kegel uci cp database dan lain sebagainya nah ada tips penting lainnya ya jadi gunakan referensi dari jurnal atau conference yang baik sebagai state of the art atau related book Anda nanti untuk lebih jelasnya saya akan membuat video yang membahas tentang pembuatan state of the art yang baik lalu gunakan referensi jurnal atau conference yang sebanding dan terbaru sebagai komparasi pada bagian setelah implementasi jadi ini salah satu kunci tembus skopus juga jadi kita harus memberikan membuat komparasi dalam sebuah jurnal kita harus ada alat ukur yang bisa membandingkan sel riset kita dengan riset sebelumnya nah ini akan saya bahas lagi pada video next time lalu nah ini tips yang akhir yang terpenting gunakan referensi pada publisher dari jurnal atau conference yang Anda tunjuk jadi ini semacam boleh dikatakan dalam tanda petik sogoan kalau bahasa jawanya seperti sogoan atau kita rayuan bahasanya rayuan jadi merayu editor dengan kita menggunakan referensi dari publisher jurnal atau conference yang dituju itu yang pertama kita bisa memudahkan kita meniru gaya selingkung nah ini gaya selingkung ini penting ya karena kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan gaya selingkung jurnal tersebut maka umumnya paper kita bisa jadi direjek apalagi kita masih penulis pemula lalu yang kedua tadi yang paling penting yaitu meningkatkan probabilitas accepted disini editor juga akan melihat kalau kita men-cited dari jurnal mereka mereka pasti lebih menghargai ya melihat oh berarti paper-paper dari jurnal yang diterbitkan mereka bagus ya lalu yang kedua pastinya dengan kita mensitasi jurnal yang mereka terbitkan akan memberikan efek penting untuk kelangsungan di indeks skopus juga jadi skopus kan juga melihat citasi penilaian SJR penilaian wartil itu kan salah satunya berdasarkan citasi dengan kita juga mensitasi jurnal yang kita tuju kita juga boleh dikatakan membantu keberlangsungan hidup dari jurnal tersebut nah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terima kasih jangan lupa like subscribe dan komen kemudian